Intro Belum genap 1,5 tahun berdiri, Organisasi Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania resmi membubarkan diri pada Kamis 9 Februari 2023. Bermula dari Jokowi Mania atau Joman yang mendukung Presiden Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019, Joman pindah haluan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024. Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer sempat menyebut bahwa Ganjar memiliki komitmen dan cita-cita yang sama dengan Jokowi dalam membangun Indonesia. Selain itu, Ganjar juga dinilai mampu menjaga warisan kinerja dan karakter Jokowi. Bahkan, saat itu Noel begitu yakin bahwa para pendukung Jokowi akan memberikan suaranya untuk Ganjar. Meski demikian, hingga kini Ketua Umum PDIP Mikyewati Soekarno Putri sebagai penentu calon Presiden dari partai yang menaungi Ganjar belum memberikan arahan mengenai sosok yang akan mereka usung. Noel pun sempat meyakini bahwa PDIP akan memberikan tiketnya pada Ganjar untuk menjadi bakal calon Presiden. Salah satu alasannya, yakni lantaran elit PDIP tak menyerang Ganjar usai gubernur Jateng tersebut, menyatakan siap menjajar kontestasi pemilu 2024. Namun belakangan, Noel mengaku dirinya salah dalam menilai Ganjar. Ia menyebut bahwa sifat kepemimpinan Jokowi ternyata tak ada dalam diri Ganjar Pranowo. Menurut dia, Ganjar tak banyak menorehkan prestasi di mana kebijakan-kebijakannya tak dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Sebaliknya, Ganjar justru disebut sibuk tampil di media sosial layaknya seorang YouTuber. Noel pun menuding Ganjar tak cukup bernyali dan tak punya gagasan besar untuk membangun Indonesia. Sehingga dengan melihat Ganjar yang ia nilai belum siap menjadi presiden, Noel pun memutuskan untuk menarik dukungannya untuk Ganjar. Murni real, kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Tertama itu berdua, tidak punya keberanian, tidak punya nyalik. Semoga ini menjadi kritikan buat dia, adrenalinnya bergerak, menjadi lebih berani. Terima kasih telah menonton!